Intro Seorang pria terekam kamera mengejar pengendara motor yang kabur saat dirazia polisi. Pria itu lalu menarik pemotor tersebut hingga terjatuh. Masih emosi, pria itu menginjak kepala pemotor lalu melayangkan pukulan. Setelah kejadian, dengan didampingi polisi, pria asal Jawa Timur itu meminta maaf. Dia mengaku kesal karena pemotor tersebut menyerempet mobilnya dan hampir mengenai anak istrinya. Tapi saya bilang, ada pukulan polisi yang sedang beroperasi perangkot-brong. Tapi ada kendala, ada sepeda motor, diintikkan polisi tapi gak mau berhenti. Itu selarikan ini, hampir saja bapak muridinya juga mau ketabrak, motor kebelik. Lalu menerempel mobil saya biu, dan disitu ada anak istrinya saya juga mau keserempet. Jadi saya refleks, saya menjarak anak yang tadi lari, terus benar, saya refleks, penampar ilunya. Terus saya juga bukan warga Temoro Kandang, saya mengutama untuk warga Temoro Kandang, karena saya telah membuat situasi di Temoro Kandang, jadi tidak positif, atau tidak menyenangkan. Saya menyenangkan, jadi saya benar-benar, yang melesak, yang harus di situasi ini. Sebenarnya, dari diri saya, kalau ada salah kata, atau salah dan korban, atau artinya tadi, saya mohon maaf, sejap-sejap. Sampai jumpa di video selanjutnya.